Jaksa Asep Hasan mengaku kecewa dengan keputusan Majelis Hakim dengan Fonis 1,5 tahun untuk Lucinta Luna. Padahal dalam tuntutannya, Jaksa meminta Hakim menghukum Lucinta Luna 3 tahun penjara. Atas keputusan tersebut, Jaksa menyatakan pikir-pikir. Jaksa belum memutuskan apakah akan mengajukan banding atau menerima keputusan Hakim. Sedangkan terkait kepemilikan dua butir pil ekstasi, Jaksa mengaku sulit untuk membuktikan itu kepemilikan Lucinta Luna. Pasalnya, tidak ada saksi yang bisa mengatakan kuat bila barang haram itu milik artis transgender tersebut. Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memfonis Lucinta Luna dengan hukuman penjara 1,5 tahun. Selain itu, Hakim juga memberi denda artis 31 tahun itu sebesar 10 juta rupiah subsidir satu bulan penjara. Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa yang meminta Lucinta Luna difonis 3 tahun penjara. Usai mendengar sidang yang berjalan secara virtual, Lucinta Luna pun menangis. Dia pun menerima keputusan tersebut. Namun berbeda dengan JPU yang memilih pikir-pikir setelah mendengar keputusan dari Majelis Hakim. Lucinta didakwa atas kepemilikan ekstasi dan tujuh butir iklona. Dia didakwa dengan pasal berlapis. Pertama, didakwa dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika atau pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Narkotika. Kedua, Lucinta Luna didakwa atas pasal 60 ayat 3 Undang-Undang Psikotropika atau pasal 62 Undang-Undang Psikotropika. Dalam dakwaan Jaksa, Lucinta Luna terbukti sebagai pemilik ekstasi yang dibuang ke tempat sampah apartemennya. Terima kasih telah menonton!